Untuk menghadapi proses salib Kita hanya membutuhkan iman percaya kita yang penuh kepada Allah Untuk kita dapat berserah kepada Allah Berharap kepada Allah Untuk kita dapat memandang Allah Oh Yesus Tuhan Allah dan Juru Selamat kita Dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri Janji Tuhan bahwa dia tetap menyertai kita Sampai pada kesudahan zaman Haleluya Karena Tuhan Allah kita Yang maha kuasa telah menjadi raja Mari kita bersorak-sorai Haleluya Perkahwinan anak tomba telah tiba Pengantinnya telah siap sedia Mari muliakan dia Haleluya Haleluya Berkahwinan anak tomba telah tiba Pengantinnya telah siap sedia Mari muliakan dia Haleluya 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 Terima kasih Tuhan Terima kasih Allah Kalau sebentar kami akan membaca Merenungkan firmanmu Tuhan Kiranya kasihmu memampukan kami Untuk kami boleh mengerti akan firmanmu Dan memberi kami kemampuanmu Untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami Supaya kami jangan berdosa Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amen Salam Salam sejahtera Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu Saudara sekalian Mari kita membuka Alkitab kita Kita membuka hati kita Untuk kita menerima Kebenaran firman Tuhan Yang akan saya beri tema Tentang salib Ketika Yesus berdoa di taman Getsmani Yesus telah tahu Bahwa saatnya telah tiba Untuk dia beralih dari dunia ini Meninggalkan murid-muridnya Dan pergi kepada Bapak Yesus menengadah ke langit Dan berkata Bapak Telah tiba saatnya Permuliakanlah anakmu Supaya anakmu mempermuliakan engkau Aku telah mempermuliakan engkau di bumi Dengan jalan Menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan Kepadaku untuk melakukannya Oleh sebab itu ya Bapak Permuliakanlah aku padamu sendiri Dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu Sebelum dunia ada Yesus adalah firman Allah Yesus telah ada sebelum dunia ini ada Dan Yesus mengakuinya di hadapan Bapak Itu karena Yesus tahu Saatnya dia akan meninggalkan dunia ini Dia adalah firman Allah yang telah menjelma Menjadi manusia Dan mengambil rupa seorang hamba Dan tinggal di antara kita manusia Yesus benar-benar telah mengosongkan dirinya Telah menanggalkan keilahiannya Dia tidak mempertahankan kesetaraannya Dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan Sehingga manusia sulit untuk mengenali Bahwa Yesus adalah Allah Itulah sebabnya Yesus benar-benar bergantung kepada Allah Di dalam menjalankan misinya Di dalam dunia ini Untuk mengenapi rencana Allah Firman itu telah menjadi manusia Dan diam di antara kita Dan kita telah melihat kemuliaannya Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya Sebagai anak tunggal Bapak Penuh kasih karunia dan kebenaran Yesus berdoa kepada Bapak Agar ia memperoleh kembali keilahiannya Yang telah ia tinggalkan Karena Yesus mengetahui saatnya Telah tiba untuk dipermulia Melalui salib Yaitu melalui kematiannya di atas kayu salib Dan kebangkitannya dari antara orang mati Juga kenaikannya ke sorga Dan dalam perjalanan sebelum proses salib terjadi Kita bisa melihat Bagaimana Yesus berdoa di Taman Getsmani Peluhnya menjadi titik-titik darah Yang bertetesan ke tanah Yesus berdoa kepada Bapak Katanya Ya Aba, Ya Bapak Tidak ada yang mustahil bagimu Ambillah cawan ini daripada aku Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki Melainkan apa yang engkau kehendaki Yesus mengetahui segala sesuatunya Apa yang di depannya Tapi Yesus memilih untuk tetap taat Bahkan taat sampai mati di kayu salib Yesus tidak memikirkan dirinya sendiri Tapi dia memikirkan kita Manusia Dia sangat mengasihi kita Karena Isi hati Allah Jangan ada satupun kita yang binasa Kalau boleh Semuanya Diselamatkan Karena isi hati Allah Jangan ada satupun manusia yang binasa Kalau boleh Semuanya Diselamatkan Karena Allah Tidak Menciptakan kita untuk mengalami mau Karena neraka itu adalah tempatnya iblis Dan Yesus mau memindahkan kita Manusia yang percaya kepadanya Dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib Itu kehidupan yang kekal Hidup dalam keabadian Bersama-sama dengan Allah Bapak di sorga Yesus sangat sedih dan berduka Karena Yesus tahu bahwa Judas Iskaret Salah seorang muridnya Akan datang dan menciumnya Sebagai tanda pengkhianatan Demikian juga dengan murid-muridnya Yang lain akan meninggalkannya Bahkan Petrus akan menyangkal dirinya Segala sesuatunya Apapun itu Berada dalam Sepengetahuan Tuhan Tetapi Yesus Tidak menghindari semuanya itu Yesus mempunyai kuasa Untuk memanggil Seluruh pasukan sorga Untuk menolong dan melepaskannya Tapi Yesus tidak melakukannya Yesus memilih untuk Tetap taat dan setiap Pada kehendak Allah Pada rencana Allah Supaya Yesus Menjadi korban Penebusan dosa manusia Ketika Yesus ditangkap Diserahkan kepada Pilatus Yesus berkata kepada Pilatus Engkau tidak mempunyai kuasa Apapun terhadap aku Jikalau kuasa itu Tidak diberikan kepadamu Dari atas Sebab itu Dia yang menyerahkan aku Kepadamu Lebih besar dosanya Demikian juga ketika Ketika dihadapan Herodes Yesus tidak memberi jawab Apapun Dan dalam perjalanannya Menuju salib Yesus diludai Dicacimaki Diberimah kota duri Yang menikam kepalanya Yesus ditelanjang Tapi sekalipun demikian Yesus menunjukkan kasihnya Kepada para pendurhaka Yang telah menyalibkan Katanya Ya Bapak Ampunilah mereka Sebab mereka tidak tahu Apa yang mereka perbuat Demikian juga Dengan penjahat yang di sebelah Kirinya telah menghujat dia Tetapi penjahat yang di sebelah Kanannya berkata Yesus Ingatlah akan aku Apabila engkau datang Sebagai raja Kata Yesus Kepadanya Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Hari ini juga Engkau ada Bersama-sama Dengan aku Di Pirdaus Salib adalah Rencana dan kehendak Alah di dalam Yesus Kristus Yesaya 53 Ayat yang ke 10 Tetapi Tuhan Berkehendak Meremukan Dia Dengan kesakitan Apabila Ia menyerahkan Dirinya Sebagai korban Penepus salah Pada hari Pantekosta Petrus Berkotbah Kepada orang-orang Yahudi yang tinggal Di Jerusalem Kata Petrus Hai Orang-orang Israel Dengarlah Perkataanku ini Yang aku Maksudkan Ialah Yesus Dari Nazaret Seorang yang Ditentukan Allah Dan yang Dinyatakan Kepadamu Dengan Kekuatan Kekuatan Dan Mujizat Mujizat Dan tanda-tanda Yang dilakukan Oleh Allah Dengan Perantaraan Dia Di tengah-tengah Kamu Seperti yang Kamu Tahu Dia yang Diserahkan Allah Menurut Maksud Dan rencananya Telah kamu salibkan Dan kamu Bunuh oleh Tangan Bangsa-bangsa Durhaka Tetapi Allah Membangkitkan Dia Dengan Melepaskan Dia Dari Sengsara Maut Karena Tidak Mungkin Ia tetap Berada Dalam Kuasa Maut Jadi Berbicara Tentang Salib Sesungguhnya Tidak Hanya Berbicara Tentang Penderitaan Atau Kesusahan Saja Karena Di balik Salib Ada Kemuliaan Allah Segala Kelimpahan Yang Allah Sediakan Bagi Orang-orang Yang Percaya Di dalam Yesus Kristus Karena Yesus Kristus Telah Mati Menggantikan Kita Manusia Berdosa Tetapi Mengapa Tidak Semua Orang-orang Percaya Menerima Kemuliaan Yang Daripada Allah Karena Allah Tidak Memberikan Kemuliaannya Kepada Siapapun Tapi Allah Memberikan Kemuliaannya Kepada Orang-orang Percaya Yang Mau Membayar Harganya Harga Yang Harus Kita Bayar Untuk Mendapatkan Kemuliaan Allah Yaitu Salib Bukan Kematian Yang Sebenarnya Seperti Yang Tuhan Yesus Alami Secara Nyata Karena Itu Hanya Diperuntukkan Bagi Yesus Kristus Yang Adalah Ketentuan Allah Sendiri Karena Allah Tahu Tidak Ada Satupun Manusia Yang Dapat Menanggung Penderitaan Di Kayu Salib Seperti Yang Sudah Tuhan Yesus Perbuat Untuk Kita Korban Kristus Adalah Korban Yang Sempurna Satu Kali Dan Untuk Selama Lamanya Dan Tidak Ada Lagi Korban Untuk Menyempurnakannya Tapi Yang Allah Mau Untuk Kita Orang-orang Percaya Adalah Kita Bukan Mati Bagi Orang-orang Tapi Kita Mati Bagi Diri Kita Sendiri Di Dalam Kehidupan Dan Penghidupan Kita Setiap Hari Apabila Kita Tidak Dapat Menyerahkan Apa Yang Kita Inginkan Atau Apa Yang Paling Kita Inginkan Di Dalam Kehidupan Kita Dan Kita Tidak Berani Menyerahkan Sepenuhnya Kepada Allah Itulah Salif Kita Yang Sebenarnya Dan Allah Mau Kita Berserah Penuh Kepada Allah Allah Mau Kita Mempercayakan Sepenuhnya Kepada Allah Itulah Harga Bayar Kita Karena Tidak Ada Sesuatu Yang Instant Di Dunia Ini Kalau Kita Mendapatkan Kemuliaan Itu Secara Instant Maka Kita Akan Jatuh Dan Terjerat Kepada Iblis Kita Akan Menginginkan Apa Yang Seharusnya Menjadi Miliknya Allah Seperti Hormat Pujian Sanjungan Kemuliaan Kita Harus Berikan Kita Harus Kembalikan Semuanya Itu Kepada Allah Lucifer Dimuliakan Allah Memiliki Semarak Kecantikan Yang Luar Biasa Menjadi Pemimpin Puji-pujian Di Sorka Tetapi Lucifer Telah Menjadi Sombong Karena Kecantikan Dia Tidak Mau Lagi Melayani Allah Tetapi Mulai Ingin Dipuji Disembah Ingin Disanjung Dan Mengambil Alih Segala Kemuliaan Allah Itu Bagi Dirinya Sendiri Lisufi Telah Jatuh Kedalam Dosa Dan Allah Mengambil Kembali Kemuliaannya Demikian Juga Dengan Adam Dan Hawa Di Permuliakan Allah Diberi Segala Kekuasaan Dan Kemuliaan Yang Pada Akhirnya Menjadi Berdosa Dan Ingin Menjadi Seperti Allah Seharusnya Kita harus Mengembalikan Segala Pujian Kemuliaan Itu Hanya Bagi Tuhan Yang Layak Menerima Pujian Hormat Kemuliaan Itu Karena Hanya Tuhan Tuhan Yang Layak Untuk Ditinggikan Karena Kita Tidak Ada Apa-Apan Judas Iskariah Tidak Menaruh Firman Allah Di Dalam Kehidupan Sekalipun Judas Iskariah Mengikuti Tuhan Yesus Kemana Pun Yesus Pergi Tapi Sukar Bagi Judas Untuk Pikul Salih Terutama Ketika Yesus Berbicara Tentang Salih Dan Penderitaan Judas Mulai Membenci Yesus Karena Judas Lebih Mementingkan Keberhasilan Duniawi Lebih Mengutamakan Dirinya Sendiri Tama Akan Uat Itu Sama Halnya Dengan Memberi Kesempatan Kepada Iblis Sehingga Judas Mudah Untuk Berhianat Kepada Yesus Demi 30 Keping Perak Dan Itu Semua Bukan Membawa Kepada Yudas Kepada Kemuliaan Tapi Kepada Kebinasaan Tidak Bisa Dipungkiri Lagi Bahwa Setiap Kita Manusia Ketakutan Apabila Menghadapi Sali Menghadapi Kematian Yesus 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 Berkata Barang Siapa Mempertahankan Nyawanya Ia akan Kehilangan Nyawanya Dan Barang Siapa Kehilangan Nyawanya Karena Aku Ia akan Memperoleh Untuk Menghadapi Proses Kita Hanya Membutuhkan Iman Percaya Kita Yang Penuh Kepada Allah Untuk Kita Dapat Berserah Kepada Allah Berharap Kepada Allah Untuk Kita Dapat Memandang Allah Oh Yesus Tuhan Allah Dan Juru Selamat Kita Dia Tidak Pernah Meninggalkan Kita Sendirian Janji Tuhan Bahwa Dia Tetap Menyertai Kita Sampai Pada Kesudahan Jaman Dan Roh Kudus Dicurahkan Di Dalam Kehidupan Kita Untuk Menyertai Kita Menolong Kita Menghibur Kita Untuk Memberikan Kita Kemampuan Untuk Kita Dapat Memikul Salib Untuk Kita Dapat Memperoleh Kemuliaan Yang Allah Sudah Janjikan Di Dalam Kehidupan Kita Orang Orang Yang Percaya Firman Tuhan Boleh menjadi Berkat Dan Kekuatan Bagi kita Sekalian Untuk Kita Mau Memikul Salib Tuhan Untuk Kita Mau Mengalami Kematian Proses Salib Itu Di dalam Kehidupan Kita Dengan Kita Memandang Kepada Tuhan Karena Di balik Salib Ada Kemuliaan Allah Sudah Tersedia Bagi Orang-orang Yang Percaya Kepadanya Allah Menjamin Firmannya Bahwa Firman Tuhan Adalah Ya Dan Amin Puji Tuhan Tuhan Yesus Memberkati Hal Hal Lelunya Karena Tuhan Ala Kita Yang Maha Kuasa Telah Menjadi Raja Mari Kita Bersorak Sorai Halelunya Perkahwinan Anak Tomba Telah Tiba Pengantinya Telah Siap Sedia Mari Muliakan Dia Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Allah Terima Kasih Hal Lelunya Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Terima Kasih Tuhan Kami Sudah Membaca Merenungkan Firman Kiranya Kasih Tuhan Boleh Tertanam Di Dalam Hati Kami Firman Tuhan Boleh Menguatkan Kami Memampukan Kami Untuk Kami Tetap Setia Dan Berharap Hanya Kepadamu Untuk Kami Dapat Mati Bagi Diri Kami Sendiri Oh Tuhan Kami Boleh Mendapatkan Kemuliaan Yang Daripadamu Terima Kasih Bapak Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Sudah Berdoa Dan Mengucap Syukur Haleluya Aamiin Sin Rajan Sincron 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 Kami Kan